Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel kali ini saya kedatangan satu buah jam tangan kalsio jisok GBA 800 ya seperti temen-temen lihat kondisinya sangat memprihatinkan jadi informasinya jam tangan ini setelah ganti baterai di pinggir jalan guys ya kemudian setelah ganti baterai digunakan untuk berenang masuklah air kemudian sekarang jamnya malah mati gitu guys ya Alhamdulillah saya dapat kepercayaan dari Om Akbar jadi jam beliau mengirimkan kemudian atau datang langsung ke kediaman saya untuk memperbaiki jam tangan kesayangan beliau GBA 800 gc Nah kita cek setelah kita cek ya setelah seperti ini jadi banyak part-part yang tidak ada pada di tidak di tempatnya maksudnya jadi ada sebagian part yang hilang nanti kita akan lengkapi atas kesepakatan customer nanti setelah itu baru kita cek di penghujung video ya Apakah pekerjaan ini berhasil atau enggak ya jadi buat temen-temennya yang suka ganti baterai sendiri atau suka ganti baterai di luar atau di tempat-tempat yang menurut teman-teman ini ya menurut teman-teman baik ya teman-teman teman-teman pastikan ya bagian-bagian yang krusial seperti silbkes ya jadi silbkes teman-teman pastikan terpasang dengan benar supaya menghindari hal-hal seperti ini guys ya jadi kalau kalau udah terjadi seperti ini teman-teman harus mengeluarkan budget yang lumayan tinggi guys ya Oke guys sebelum kita lanjut buat temen-temen yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang datang dan bisa menyajikan informasi-informasi seputaran kasih jisok ya kita coba bersihkan dulu bagian rcd-nya mudah-mudahan rcd-nya masih bisa terselamatkan geser Oke kita lanjut bongkar atau kita lanjut rapikan sambil kita kita naikin polomo musiknya biar semangat biasanya hai 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 selamat menikmati Oke guys setelah berjibaku dan sedikit negosiasi yang klik ya jadi akhirnya jam tangan ini sudah sudah menyala lagi sudah normal lagi cuma masalahnya tidak di bagian lampu gas ya karena Hai larinya ke CPU jadi lampunya tidak bisa diselamatkan kemudian kita hanya menyelamatkan fungsi-fungsi dan digitalnya bisa karena itu yang masih bisa diselamatkan kalaupun mau ganti atau memenormalkan kita kembali lampunya jadi kita harus mengganti PCB nya sementara PCB nya itu lumayan mahal guys ya bisa-bisa kita beli seharga jam second yang normal gitu Oke guys jadi gitu ya tips buat teman-teman ya jangan sembarangan ganti baterai di pinggir jalan atau teman-teman kalau mau ganti baterai sendiri teman-teman bisa lihat tutorial tutorial di YouTube juga banyak guys ya tutorial cara ganti baterai yang benar kemudian seri baterai yang harus digunakan jadi supaya tidak terjadi hal seperti ini guys ya jadi setelah Ayo kita bongkar semuanya kita cleaning jadi sudah oke ya nanti di penghujung teman-teman bisa lihat ya di penghujung video masanya teman-teman bisa lihat hasilnya ya hasilnya setelah di cleaning dan setelah ada perbaikan jantangnya hidup kembali dan bersih kembali guys Oke buat teman-teman yang butuh bantuan saya saya siap bantu atau teman-teman yang mau bertanya atau ada hal-hal yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya atau bisa WhatsApp langsung ke nomor WhatsApp saya yang saya sertakan di link deskripsi channel ini guys supaya teman-teman tidak ada misinformasi guys ya jadi menurut teman-teman masih meragukan temen-temen bisa langsung WhatsApp guys ya kita lihat hasilnya guys ya seperti ini sebentar nah ini hasilnya sudah normal kembali Oke guys mungkin gitu aja mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax